Gubernur Aceh Nova Irensya menegaskan kehidupan demokrasi tidak akan ada tanpa dukungan wartawan. Oleh karena itu, sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai pribadi, Nova menegaskan akan selalu mendukung profesi ini. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Aceh juga mengajak seluruh pengurus dan anggota PWI untuk bersinergi dalam membangun Aceh, terutama dalam upaya pemerintah menggait investor karena masih banyak pihak di luar Aceh yang menganggap Bumis Rambi Mekah belum kondusif. Penting untuk mengangkat kondisi Aceh saat ini agar dunia luar tahu bahwa Aceh aman untuk investasi. Sinergi dalam konteks pemerintah Aceh dan wartawan tentu saja kritik yang membangun, mengingatkan sebelum lenceng, mengingatkan sebelum salah, serta bertujuan sebagai pemantik kreativitas Imbuh Nova. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan dukungannya terhadap rencana pengurus PWI Aceh yang akan mengajukan diri sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2023. Banyak efek positif dari penyelenggaraan sebuah kegiatan besar. Banyak event, maka akan banyak kunjungan orang ke daerah kita. Hal ini tentu akan sangat baik bagi upaya kita membangkitkan perekonomian daerah, terutama sektor UMKM Ujar Gubernur. Nova menambahkan, kehadiran wartawan dari seluruh Indonesia serta wartawan asing nantinya akan menjadi serana promosi terhadap kondisi Aceh. Keramah tamahan masyarakatnya serta kuliner dan souvenir hasil kerajinan masyarakat. Untuk itu, Gubernur Aceh mengajak Ketua PWI untuk segera berkoordinasi dengan SKPA terkait, agar bentuk dukungan pemerintah Aceh bisa segera disampaikan ke pusat. Terima kasih telah menonton!